Hai audio janggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak Alhamdulillah kali ini kita ada di pertemuan yang keempat untuk pertemuan di materi teknik pengolahan audio dan video nah di materi yang keempat ini kita akan menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video untuk pengolah perangkat lunak video itu tergantung kalian jadi kalian nyamanya pakai apa jadikan untuk perangkat pengolah video kan ada banyak ada banyak ada berbasis laptop bisa atau pakai handphone atau smartphone contohnya kinemaster kinemaster itu juga bisa jadi terserah nanti eh kalian mau menggunakan spesifik software apa cuma nanti jika ada di pertemuan yang apa itu yang akan datang yang ada diadakan di sekolah itu eh kemungkinan kita akan menggunakan premier sebagai untuk setaraan semua biar semuanya biasa premier tapi untuk selanjutnya untuk pengembangan saya kembalikan lagi ke kalian bisa menggunakan premier bisa menggunakan Vegas bisa menggunakan edius bisa mengenakan kinemaster dan sebagainya nah apa sih perangkat lunak pengolah video nah disini perangkat lunak pengolah video adalah sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang disiapkan untuk membantu dalam pengolahan video atau berbasis komputer maupun mobil seperti smartphone Oke disini ini adalah salah satu contoh aplikasi yang bisa kita gunakan disini ada Vegas Pro disini ada premier eh terus ada disini ini ada edius nah karena disini ada Vegas Pro Vegas Pro ini tadi saya buka sulit tapi tidak mau kalau ada aplikasi berat lain berjalan kemudian ada premier premier sudah saya anisal karena jika terlalu berat disini yang agak ringan di sini ada edius nah oke di sini kita belajar edius untuk penerapan untuk penyuntingan video apa sih shooting video shooting video itu adalah dimana proses kita bisa memotong menambah mengurangi menggabungkan dan lain-lain untuk menjadi sebuah file video yang solid contohnya di sini kita drag untuk untuk yang pertemuan ini eh Bumper opening 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 Oke disini ada opening nah oke kita kita ambil ini aja sampel video kita tarik ke kanopus ke kanopus ke pedius kemudian disini kita taruh ada bumper nah oke udah dan coba kita masukkan drag ini namanya timeline nah tempat untuk mengedit seperti ini itu namanya timeline disini ada sekuen-sekuen ini ada timeline nah timeline itu maksudnya untuk menyatukan eh file video dan audio untuk menjadi satu untuk dirangkai disini dan dipotong-potong kita bisa berikan efek ini kita bisa berikan efek 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 itu kalau di video ada dua ada efek video juga ada efek transisi efek transisi adalah efek yang kita berikan untuk perpindahan sistem disini ada audio filter audio filter ini nah ini ada efek transisi yang kita gunakan eh kita pakai yang 2D aja nah transisi kita bisa berikan kita set peralui sama penerapannya di aplikasi lain juga tinggal drag and drop kita taruh disini terus nah ini padanya disini sudah ada ini contoh satu contoh ya nanti untuk penerapan aplikasi yang lain bisa kita belajar bareng-bareng atau bisa kalian tanyakan ini adalah salah satu contohnya bisa kita saksikan bila kita menggunakan edius kurang lebih seperti ini katanya ini adalah efek transisi yang kita berikan maka memberikan efek transisi atau perpindahan video satu dengan video lain nah kalau video kalau efek filter gimana efek filter itu efek yang diberikan untuk merubah nuansa atau tampilan pada video kalau disini ada efek filter ini nah disini ada video filter this color correction combination matrix dan drag ya ini bisa menggunakan old movie kita tarik disini jadi coba lihat nah gambarnya akan seperti ini jadi efek filter ini digunakan untuk merubah tampilan video bisa menjadi adjust warna ataupun menambah green agar video terlihat agak lama ada di sini ini bisa dipahami jadi efek kalau di pengolah perangkat pengolah video disitu ada dua ada filter efek terus kemudian ada yang namanya transition efek transisi efek kita adalah efek yang diberikan untuk perpindahan dari video satu ke video lain lalu efek filter digunakan untuk video itu sendiri contohnya kalau disini kita atap pakai ini tes seperti apa jadinya nah nah oke bisa dipahami kurang lebih sekian materi dari ini nanti silahkan kalian berlatih kalau yang nyaman menggunakan Premiere silahkan menggunakan Premiere atau bisa menggunakan ulit Pro ulit video atau yang yang menggunakan Filmora silahkan menggunakan Filmora atau Windows Movie Maker silahkan menggunakan Windows Movie Maker atau peralatan atau mungkin perangkat telunak pengolah video yang lain terserah senyaman kalian ya nanti kita akan belajar banyak-bareng jika kita ada bertemu di sekolah yaitu kita berbasis Premiere nah untuk Premiere nanti kalian bisa berbrowsing-browsing untuk materinya contoh untuk penggunaan trimming atau pemotongan penuh angkat menggunakan efek efek eko efek stylish efek delay dan sebagainya Oke kurang lebihnya dari sini mohon maaf kemudian saya akan sedikit menerangkan tentang masalah efek ini adalah salah satu pengimplementasian ya untuk contohnya sekarang saya akan menambah materi ini untuk kalian untuk eh ada Premiere Pro sendiri pengolah video ini adalah salah satu keluaran dari Adobe yang dimana nanti kalian akan dihadapkan dengan beberapa tools yaitu ada selection tools ada track track selection kemudian ada ripple editing kemudian ada rolling ada red thread razor dan slip atau slide nah ini adalah salah satu peralatan yang paling sering digunakan adalah selection tool yang digunakan untuk memilih atau menggeser salah satu beberapa klip jadi untuk menggeser atau memilih klip untuk di drag kita drag ke timeline timeline itu adalah tempat untuk mengedit audio dan video dan kemudian kalau di istilahnya di Premiere Pro itu ada razor razor atau trim razor ini fungsinya sama dengan aplikasi lain namanya trim yaitu untuk memotong atau membagi beberapa video satu video dibagi-bagi dipotong-potong menggunakan razor tool kalau di Premiere nah kemudian eh kalian akan ada setting project atau new project terus kemudian ada display setting kalian akan menyetting-setting tampilan ada display setting di sini ada video rendering video display video eh audio display kemudian lokasi dan lain-lain mungkin akan ada tutorial setting kalian akan mengedit apa time-based editing mode dan kemudian di sini akan ada video setting yaitu berhubungan dengan frame 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 size display format dan lain-lain jadi jangan lupa untuk mengerjakan soal untuk soalnya ini berbasis Premiere Pro jadi silahkan nanti kalian bisa bersih-bersih materinya soalnya dikerjakan berbasis untuk yang Adobe Premiere Pro Oke dari saya kurang lebih mohon maaf Oh ya sedikit informasi lagi jadi bagi kalian yang nyaman menggunakan ken master silahkan dikembangkan enggak papa enggak masalah karena disitu juga termasuk perangkat pengolah audio Oke kurang lebihnya dari saya mohon maaf bila itu berkuali daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh